Saya Tidiku, ini adalah OPPO Reno10 5G yang gue beli dengan harga 3,9 juta saja dan itu dalam kondisi baru dan bergaransi resmi jadi unitnya ini bukan unit 3-pack dan juga unitnya garansinya belum diaktifasi makanya gue langsung beli so langsung saja biar gak berlama-lama kita akan langsung unboxing saja OPPO Reno10 5G ini seperti apa sih OPPO sekarang? ini adalah boxnya OPPO Reno10 5G untuk unitnya saya belinya di toko jikalaku di Tokopedia dengan harga 3,9 juta dan toko tersebut bilang bahwa unit ini adalah unit brand new inbox bukan unit 3-pack dan juga garansinya belum diaktifasi dan untuk memastikannya sudah pasti gue cek garansinya dulu beruntung OPPO bisa cek garansi secara online dan pas gue cek ini benar guys waktu aktivisinya tidak ada informasi yang ditemukan dan sudah pasti unit ini belum diaktifasi teman-teman harus tahu OPPO Reno10 5G ini pertama kali launching di Indonesia itu di bulan Agustus ya 2023 berarti sudah mau 1 tahun dan harganya pada saat itu mencapai 6 juta rupiah dan sekarang harganya cuma 3,9 juta sih sudah pasti sangat menarik banget ya karena ini adalah OPPO guys dan biar gak berlama-lama kita akan langsung buka saja kita unboxing OPPO Reno10 5G ini kita langsung lihat ada apa saja disini ada jarum, buku petunjuk, buku safety, silicon case dan ini adalah handphonenya aduh sobek dia pakai kertas guys ya kita keluarin dulu kita disini ada apa saja ada charger, superfook yang kecepatannya bisa mencapai 67W jadi untuk isi boxnya seperti ini sekarang kita lihat handphonenya ya OPPO Reno10 5G ini oh bisa teman-teman ini kinclong banget dan dia layarnya melengkung ya dan ini untuk penampakan backdoornya warna birunya ada gradasi-gradasi begitu ya dan untuk bump kameranya ini wah ciri khas OPPO banget dia pikir-pikir kayak kartu domino guys ya dan ini untuk warna birunya ada bintik-bintik dan ini ya mewah lah guys ya untuk frame atasnya ada kombinasi ya antara silver dan warna bintik-bintik begini ini ada lubang speaker infrared lubang mic sisi kanan ada tombol volume atas bawah tombol lock, tombol power sisi bawah lubang speaker USB Type-C lubang mesh atau SIM tray sisi kirinya polos untuk boleh SIM tray-nya ini dia dual SIM hybrid ya jadi pakai satu kartu bersama dengan memory card atau pakai dua kartu tapi tidak bisa pakai memory card kita langsung nyalain OPPO Reno10 5G ini dia handphonenya cukup compact ya color OE dan untuk frame-nya ya cukup simetris banget atas bawah kanan kirinya untuk fingerprint-nya sudah pasti di dalam layar lah ya masa masih di pinggir guys ya dan ini adalah penampakan awal dari OPPO Reno10 5G ini ya ikon-ikonnya sih cantik banget ya guys ya banyak yang bilang bahwa color OS adalah OS terbaik nomor 2 setelah One UI guys bagaimana menurut kalian? apakah sebaik itu? untuk boxware-nya cukup banyak nih snack video ini find easy aplikasi pinjol ya guys ya Genshin Impact Honkai Impact ya JNT JNT Lazada LinkedIn Netflix Snack Video Spotify Tomorokofi kita langsung ke setting btw kita belum pernah bahas OPPO ya jadi kita lihat agak lama ya ini untuk wallpaper and style-nya dia tampilannya seperti ini guys untuk always on display-nya ini kita coba lihat dia bisa all day ya untuk always on display-nya jadi ini keren banget dan juga bisa kontrol untuk musik playback ya untuk icon-icon-nya juga bisa diganti ini untuk color-nya fingerprint animation edge lighting lalu ini tampilan home dan lock screen-nya oh harusnya go set-nya begini sih standard mode jadi semua nampil ke dalam layar nah begini harusnya ya jadi semua sudah di dalam layar untuk display-nya sih enak dilihat guys ya untuk reverse charge bisa mencapai 120Hz untuk sound-nya dia pakai real sound technology haptic-nya udah yang empuk banget guys ya dia haptic-nya yang sudah halus lalu untuk spesial fitur ya jadi ada speed screen flexible window quick return quick launch additional setting-nya ada assistive ball gesture screenshot screen recording cuma sampai 16 Mbps frame rate-nya bisa oh dynamic paling bisa system sound microphone sound lalu terakhir about device begitu nyala dia di cloudOS 13.1 storage-nya yang kepakai sudah 24,2 GB ya free-nya masih di kisaran 200 GB dan dia juga pakai RAM extension ini sampai 8 GB Android masih 13 kita coba cek update setahu saya OPPO Reno 10 5G ini bisa mendapatkan 3 kali update dan di sini ada update apa nih langsung security patch ke bulan November 2023 5,35 GB gede banget jadi gue akan sambilan update ya dan gue akan install aplikasi benchmark dan lain-lain untuk OS terbaru dari OPPO Reno 10 5G ini sekarang dia posisinya sudah di Android 14 ya dengan security patch-nya di bulan Mei 2024 jadi gue tadi mendapatkan 3 kali update ya dan sehabis update gue langsung reset data pabrik dan setelah itu gue install aplikasi benchmark dan kita langsung cek spek detail dari OPPO Reno 10 5G ini dia full HD plus ya touch-nya focal tech sensor kompis semua gyroscope ada asometer ada NFC juga ada fingerprint RAM-nya DDR4X yang sudah pakai UFS SOC-nya pakai dimensity 7050 dan sekarang chipset ini dipakai di Realme 12 Plus 5G untuk screen-nya 6,7 inch reverser mencapai 120Hz dan sudah HDR10 HG HDR10 Plus memori 8256 untuk sensor kameranya wah disini kedeteknya banyak banget ya untuk sensor kamera utama 64MP pakai Omnivision untuk kamera telephoto pakai Sony IMX709 ultrawide-nya 8MP dari Omnivision dan untuk sensor kamera depan pakai Sony IMX615 untuk baterai-nya 5000 mAh untuk skor antutunya saya sudah tes skornya di 587.000 ini sudah angka yang sudah lumayan sebuah handphone tidak yang harga 3 jutaan ya dan ini keterangan untuk CPU, GPU, MAM, dan UX untuk storage-nya dia pakai OS Palak 2 untuk multi-touch-nya sudah pasti bisa sampai 10 jari untuk touch sampling rate-nya kalau dimasukkan ke dalam gaming boot dia bisa naik ke 240Hz tapi kalau teman-teman tidak masukkan ke gaming boot itu cuma jalan di 120Hz untuk Geek Base 6 single code di 1081 multi code di 2500 GPU Vulkan di 2500 GPO Pensial juga sama di 2500 untuk 3DMark WILEP ini skornya di 2300 dan stabilitasnya cukup bagus ya di 99,6% untuk suhu juga tidak panas panas banget dari 31 ke 37 buat teman-teman yang suka nonton Netflix dia sudah Wi-Fi S1 yang tandanya bisa streaming di Full HD cuma untuk HDR belum ada buat nonton YouTube dia sudah support HDR untuk kualitas display-nya ini bagus tidak ada keluhan sama sekali warna yang disekan juga bagus banget dan juga halus banget paling kalau kita bandingkan dengan handphone keluaran baru yang sekarang-sekarang paling kalah di terangnya aja ini kita bicara nonton video HDR untuk speaker-nya sudah stereo untuk kuota speaker-nya secara power sudah kenceng banget ya cuma dia disini karakternya itu dia kurang ngebass aja kurang ngedip aja jadi dia karakternya ini bahasa audionya itu ya bright voice-nya tinggi treble-nya juga tinggi sekarang coba cek menu kamera dari OPPO Reno10 5G ini jadi disini dia ada ultra-wide satu kali terus tele-nya itu di dua kali dan untuk maksimal zoom-nya itu bisa sampai 20 kali dan untuk tampilan menunya seperti ini dan ini settingannya watermark-nya untuk perekaman videonya untuk yang kamera utama itu bisa sampai 4K 30fps Full HD 60fps juga bisa cuman yang untuk ultra-wide dia 4K tidak bisa untuk perekaman video ultra-wide cuman jalan di Full HD 30fps untuk kamera depannya ini cuman Full HD 30fps dan HD 30fps untuk naik mode jalan di semua kamera ultra-wide utama tele kamera depan juga jalan lalu ada portrait mode 1x dan 2x kamera depan juga bisa portrait mode dan untuk umurnya ini ada Pro extra HD panorama slow-mo dual view video ini lumayan nih dual view video kesimpulan pertama saya dapap OPPO Reno10 5G ini sudah pasti positif banget dia datang dengan desain yang mewah dan cantik udah gitu multimedia juga bagus ya dari speaker maupun display dan juga performa yang menurut gue gak lemot-lemot banget lah untuk sebuah handphone yang harga 3 jutaan dan sudah pasti kameranya berani diadu dengan handphone 4 jutaan keluaran tahun ini cuman yang bikin gue feel terhadap OPPO Reno10 5G ini adalah kualitas kamera depannya itu wah dan sudah pasti nanti gue mencoba tes gaming yang OPPO Reno10 5G ini apakah handphone ini bisa diajak gaming dan juga gue mau coba jadiin sebagai DayDriver karena gue penasaran dengan color OS nya btw segini saja untuk unboxing OPPO Reno10 5G di tahun 2024 ini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini like kalau kalian suka video ini share jika video ini bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya salam overprice